disini ada soal bedanya disini apabila tebal pipa diapaikan volume salah satu pipa jadi kita ini kan adalah sebuah pipa jadi kita hitung volume salah satu pipa yang mana volume pipa pipa itu adalah berbentuk tapung dengan rumus P dikali R kuadrat dikali T dan disini kita sudah bisa gunakan pendekatan P nya 22 per 7 lalu dikali dengan R kuadrat R kuadrat disini adalah 14 kuadrat lalu kita dikali T T nya disini kita menurunkan yang 100 cm sehingga T nya 100 disini bisa kita coret 22 kali ini adalah 616 dikali 100 yang mana ini akan menghasilkan 6 dikali 100 itu menghasilkan 61600 jadi untuk ini jawabannya adalah 61600 400 oke selamat menikmati